Oke, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa bantu support channel ini guys dengan cara klik like dan share video ini ya guys ya Oke, jadi sesuai judul dan thumbnail di video kali ini, gue mau bahas update-an terbaru modul gaming non-root Gamepack versi 1.8x Luxron Buat developer dari modul dan juga aplikasi Luxronnya adalah Bang Fahrezone ya guys ya Dan seperti biasa, buat kalian yang mau coba untuk bahan-bahannya ya guys ya Untuk link downloadnya, kalian bisa cek aja guys, ada di kolom komentar video ini Oke, kalau udah nggak usah lama-lama lagi ya guys ya, langsung aja guys kita ke tutorial pemasangan modulnya Let's go Oke, disini langsung aja ya guys ya, kita ke tutorial pemasangan modulnya Jadi di kolom komentar video ini, ada 2 link download ya guys ya, yang bisa kalian download guys untuk bahannya Yang pertama ada link download untuk modulnya ya guys ya, modul Gamepack versi 1.8x Nah, terus satunya lagi ada link download buat aplikasi Luxronnya, versi 1.95 ya guys ya, versi yang paling terbaru guys Nah, selain 2 bahan ini, kalian butuh 1 buah aplikasi lagi guys, namanya aplikasi Shizuku Nah, buat kalian yang belum install di HP kalian, aplikasi Shizuku ini bisa kalian download aja di Playstore kalian masing-masing Dan 1 lagi, gue yakin kalian udah punya ya guys ya, aplikasi Common Cell Mau berifun atau LADB, bebas ya guys ya Nah, kegunaannya untuk unlock aplikasi Shizuku ini guys, supaya running Oke, jadi yang pertama-tama disini kalian buka aja aplikasi Shizuku-nya ya guys ya, yang udah kalian install di HP kalian Dan disini untuk aplikasi Shizuku-nya harus kalian running-kan atau jalankan terlebih dahulu guys Nah, disini kalian bisa lihat ya guys ya, Shizuku is not running Caranya disini kalian tinggal scroll aja ke bawah, kalian cari aja view command ya guys ya, yang ini guys Nah, kalian klik aja, terus kalian copy aja buat command-nya Kalau udah kalian copy, disini kalian bisa keluar aja ke homescreen HP kalian Dan kalian buka aplikasi Common Cell kalian Mau berifun atau LADB, bebas ya guys ya Atau menggunakan PC juga bisa guys Tapi disini gue hanya memberikan tutorial menggunakan HP Android aja guys Dan disini untuk aplikasinya seperti biasa, kita menggunakan aplikasi berifun ya guys ya Oke, disini kalau kalian udah masuk ke aplikasi breven-nya langsung aja kalian masuk ke exe command Terus kalian paste aja buat view command atau command unlock Shizuku-nya tadi Yang udah kalian salin ke sini ya guys ya, nah seperti ini Selanjutnya disini karena kita nggak menggunakan PC ya guys ya Tapi menggunakan HP Android Jadi untuk command-nya itu kalian hapus aja untuk ADB cell-nya Nah, disini kita hapus aja ya guys ya, nah seperti ini guys Jadi command-nya mulai dari SH seperti ini Oke, kalau udah seperti ini kalian tinggal klik aja tombol kirim ini guys Nah, seperti ini Nah, kalau tampilannya udah seperti ini Aplikasi Shizuku-nya itu sudah running ya guys ya Nah, disini kalian bisa cek lagi aja ya guys ya ke aplikasi Shizuku-nya Terus kalian scroll aja ke atas dan disini kalian bisa lihat Shizuku is running Kalau udah seperti ini kalian udah bisa ya guys ya Pasang modulnya ke aplikasi Luxoron-nya guys Jadi seperti itu ya guys ya Oke, selanjutnya disini kalian balik aja ya guys ya Ke file download kalian guys Buat modul Gimpact dan juga aplikasi Luxoron-nya Nah, jadi yang pertama-tama disini kalian install aja dulu Buat aplikasi Luxoron-nya Ini buat bahan zip-nya langsung aja Kalian ekstrak aja disini Dan disini kalian install aja ya guys ya Untuk aplikasi Luxoron-nya ini guys Versi yang terbaru ya guys ya Versi 1.95 Oke, disini langsung aja kalian install buat aplikasi Luxoron-nya ya guys ya Nah, seperti ini Dan disini kalau udah terinstall Kalian klik aja selesai ya guys ya Seperti ini guys Dan disini selanjutnya kalian ekstrak untuk file zip modulnya Modul Gimpact versi 1.8 ya guys ya Versi yang terbaru guys Disini buat bahan zip-nya langsung aja Kalian ekstrak aja disini Dan disini selanjutnya buat folder hasil ekstraknya Yang namanya Axeron Modul Langsung aja kalian potong atau kalian salin Ke memori perangkat ya guys ya Keluar folder Kalian paste aja foldernya kesini guys Nah, seperti ini Oke, selanjutnya disini kalian cari aja buat nama foldernya Axeron Modul ya guys ya Yang ini guys Nah, disini kalian masuk aja ke dalam foldernya ini Dan disini kalian masuk aja ke dalam folder Gimpact ya guys ya Yang ini guys Selanjutnya disini kalian buka lagi file txt command guys Yang ini Buat salin command install modulnya Nah, ini kalian buka aja ya guys ya Seperti ini guys Oke, disini sebelum kalian pasang modulnya Atau menjalankan command install modulnya ya guys ya Kalian jalankan dulu buat command whitelistnya Untuk command whitelistnya itu yang ini ya guys ya Nah, yang ini guys Langsung aja kalian salin atau kalian copy Oke, jadi untuk kegunaan dari command whitelist ini Supaya aplikasi lakseron kalian itu gak error ya guys ya Gak foreclose guys saat kalian itu pasang modul lakseronnya Jadi seperti itu ya guys ya Oke, disini kalau kalian udah salin buat command whitelistnya ya guys ya Seperti ini Kalian bisa keluar aja ke homescreen hp kalian Dan kalian buka aplikasi lakseronnya Nah, disini kalian tinggal pasang aja command whitelistnya ke sini ya guys ya Nah, seperti ini Kalau udah seperti ini Kalian tinggal klik aja tombol kirim ini yang ada di aplikasi akseronnya ya guys ya Nah, kalau tampilannya udah seperti ini Udah selesai guys Buat proses pemasangan command whitelistnya Selanjutnya disini kalian tinggal pasang modul gamepacknya ya guys ya Oke, disini langsung aja kalian salin untuk command install modul gamepacknya guys Disini gue udah siapin command contohnya Jadi kalian tinggal ganti aja buat pkg name gamenya ya guys ya Sesuaikan dengan game yang kalian mainkan masing-masing di hp kalian Nah, disini langsung aja ya guys ya Kita salin untuk command install modulnya Kalau udah kalian salin disini kalian bisa buka lagi aplikasi lakseronnya Dan kalian paste buat commandnya ke sini ya guys ya Nah, seperti ini guys Kalau udah seperti ini kalian klik lagi tombol kirim ini guys Buat proses pemasangan modul gamepacknya Nah, disini kalian tinggal tunggu aja proses pemasangan modulnya selesai Kalau udah selesai tampilannya bakalan berubah ya guys ya Seperti ini guys buat aplikasi akseronnya Oke, jadi disini buat modul gamepacknya udah berhasil ya guys ya Terinstall guys ke aplikasi akseronnya Di sini kalian bisa lihat untuk gamenya udah kebaca ya guys ya Game Genshin Impact Buat modulnya modul gamepack atau modul gameimpact versi 1.8 ya guys ya Versi yang terbaru Oke, selanjutnya disini kalian tinggal setting aja Disini untuk jenis rendernya kalian pilih aja ya guys ya Buat game yang kalian mainkan Dan juga disini kalian bisa pilih buat jenis mode gamenya Disini ada 3 mode Kalian pilih aja ya guys ya Buat game yang kalian mainkan Sesuaikan aja ya guys ya Dengan keinginan kalian masing-masing Oke, kalau udah kalian setting semua di aplikasi akseronnya Kalian tinggal geser aja yang ada di bagian bawah ini ya guys ya Seperti ini Secara otomatis kalian bakalan langsung login ke dalam game yang kalian mainkan ya guys ya Oke, kalau kalian udah masuk ke dalam game kalian Kalian tinggal langsung aja uji tes performa HP kalian buat bermain game ya guys ya Kalian tinggal buktiin aja sendiri guys Di HP kalian masing-masing Buat uji tes performanya Apakah modul ini tuh work atau nggak di HP kalian ya guys ya Dan seperti biasa Buat hasilnya Kalian bisa kasih komentar kalian di kolom komentar video ini guys Kalau kalian udah coba modulnya di HP kalian Oke Jadi seperti itu ya guys ya Oke, jadi mungkin segitu aja guys Buat video kali ini Jadi buat kalian yang mau coba untuk bahan-bahannya Kalian bisa cek aja Ada di kolom komentar video ini ya guys ya Buat link downloadnya Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye 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 Terima kasih.